Ancaman bencana di perbatasan jilid 13. Kip Kiap Kuiye dan Toh Kiap Kuiye menjadi kaget sekali, mereka lantas lari pada itu sutue, tapi mereka heran, akan lihat tak ada musuh yang mengejar keluar, di pintu itu sendiri, tidak ada pertempuran. Apakah sudah terjadi akhirnya berdua mereka tanya. Kita menghadapi perlawanan hebat, Sahut Pek Jip Kuiye, yang dengan ringkas, lantas berikan keterangannya, sebagai berikut. Bersama Wee Hei Kuiye dan delapan taubak, dari atas genteng, ia turun ke tanah, akan turuti rencana pemimpin mereka, untuk serbu musuh dari atas dan bawah dengan berbareng, untuk kacau kam pembelaan istana. Mereka masuk di tempat sunyi dan guram, seperti tak ada orangnya, maka mereka maju terus. Taruh kata ada penyagaan, mereka toh tidak jerih. Mereka pulantas dengar suara suitan, tanda dari kawan mereka di lain deurusan. Itu ada tanda bahwa mereka sudah berhasil masuk ke dalam. Mereka duga, rombongan ke satu yang telah berhasil. Masuk paling dulu di sebelah kanan, dari itu, mereka jadi semakin bersemangat. Maju sampai di tia besar, mereka lihat ruangan yang gelap, terpaksa beberapa taubak nyalahkan api, untuk bisa melihat keempat penyuru. Tapi jemendadak dari kiri dan kanan, ada menyamber belasan gaotan. Tapi delapan taubak ada gesit dan tabah, begitu digayat, mereka menabas dengan golok wietamftu, hingga banyak gaotan kena terpapas kutung. Sekarang kedua iblis dapat lihat, di kiri dan kanan mereka, ada sembunyi dua puluh lebih serdadu, antaranya ada yang pegang gegaman pendek. Mereka itu lantas mundur pula setelah gaotan mereka tidak mengasih hasil, diantaranya ada yang lantas berteriak-teriak, penyebat, penyahat. Serang mereka, serang dengan itu, mereka mengharap mendapat bantuan. Kawanan taubak ada kejam, tak berajal lagi, mereka menyerang, dengan mereka punya tumbak beracun, yang kira menyerangnya adalah ditimpukan. Sudah begitu, jaraknya mereka berdua ada dekat sekali, maka saban tempuh segera mengenai sasarannya, hingga serdadu tukang gaet itu pada rubuh sambil mereka keluarkan jeritan yang menggiriskan hati. Enam serdadu yang berdiri di garisan depan adalah Kurban pertama, karena mana, yang lainnya lantas mundur, meninggalkan tempat jagaan mereka itu. Kedua iblis tertawa terbahak-bahak menampak mundurnya musuh, sambil berteriak maju mereka mengejar, memasuki pintu, hingga mereka lantas berada dalam sebuah pekarangan lebar tujuh atau delapan tumbak, cahaja rembulan membuat orang bisa lihat segala apa. Di depan mereka ada sebuah gedung indah, di pekarangan ada batu tersusun merupakan naga dan burung hong, dan tangga ada dari batu marmer. Tapi di situ tak terlihat lagi serdadu, atau sebenarnya kawanan Ki Chiang, yang barusan lari mundur. Siapa tidak takut nampus, mari keluar Wee Hei Kuee menantang, dengan berani, ia loncat masuk ke muka tia yang indah itu. Ia ada sangat jumawa. Mari, lekas keluar, agar aku tak berabeh lagi. Ucapan itu belum habis, dari pajon sebelah kanan loncat turun satu tubuh, yang loncat atas puncak gunungan. Ia ada bertubuh tinggi dan besar, kunis dan jenggotnya telah putih, tangannya memegang sebatang golok besar. Lantas saja ia menuding. Kawanan dari Ah Bi Yee Chiu, kau orang ada sangat bernyali besar dan kurang ajari demikian suaranya. Yang nyaring. Kera bagaimana kau orang berani serang kokong hu? Hukuman cincang adalah bagian muka orang mesti ketahui, kita di sini sudah siapkan jaring untuk keringkus kau orang semua. Kenapakah orang tidak mau segera menyerah? Suara ini segera disusul sama bentakan guntur dari kira 30 serdadu, yang muncul dengan tiba dari belakang gunung-gunungan, di antaranya ada beberapa yang siapkan gandwa. Rupanya di antara mereka ada keociang yang tadi mundur dari depan. Mereka ini kelihatan nyata, sebab mereka pun bawa lentrah dan obor. Orang tua itu ada In Hei Hong Leong Siang Kuan Hiok, tadi ia kena diabui oleh kawanan penyahat, tapi setelah meronda terlebih jauh, la insaf pada ancaman bahaja, maka ia lantas ia lakukan pemilikan terlebih jauh. Ia pun lihat dua bayangan lari saling kejar, bayangan yang belakangan mirip dengan bayangannya kau bak diam lo cepat sekali, kedua bayangan itu lenyap dari pemandangan mata. Biarnya lah berniat mengejar, Siang Kuan Hiok toh batalkan niatannya itu, karena ia khawatir untuk tinggalkan tugasnya. Ia telah memeriksa ke dalam, ia lihat keadaan aman, ia menuju keluar, maka kebetulan jauh sekali, di sini ia tampak penyagas pintu lagi mundur, maka ia umpatkan mereka, kemudian ia muncul selagi penyahat pentang bacot besar. Hwe hei kuei kenali itu jago tua, ia menuding, ia tertawa bak kekakakan. Aku kira siapa, tak taunya kau, tua bangka mengecek ini iblis yang keempat, kau harus insaf, sudah beberapa kali kau lolos dari tangannya Haui Tianho, tetapi sekarang kau masih berani banyak laga di sini. Kau ketahui, adalah kau punya surcaya ini yang telah kuntit kau di tengah jalam, yang telah mensunglap di atas kepala kau. Kau sebagai bangke hidup saja, kau tidak engah coba itu waktu aku ada pikir untuk ambil batok kepalamu, dengan gampang aku bisa lakukan itu. Bagaimana sekarang kau berani bertingkah di depan kau punya soto ayah, aku nanti antar kau pulang ke rumah nenek moyangmu, supaya kau tidak bikin orang kecewa. In hei hong leong gusar bukan main karena ejekan itu. Binatang, jangan kau lari. Aku nanti bikin kau jadi setan tanpa kepala. Sambil membentak demikian, jago tua ini hendak loncat turun, ketika satu sinar putih yang berker depan menyamber ia, pada dadanya. Ia insaf bahajam jatempuling yang beracun itu, maka sambil mundur, ia menyempok dengan goloknya, hingga dengan suara nyaring, tempuling itu tersampok jatuh ke bawah gunungan palsu itu. Atas ini, tukang panah sudah lantas menyerang, dari dua jurusan. Kedua iblis dan kawannya berada dalam bahaja, mereka terkepung dan berada di tempat terang, tetapi mereka ada liahai dan tabah, begitu dengar suara gendawa menyepret, semua mereka lantas loncat mundur dan bergulingan, sampai di muka tangga. Dengan, satu gerakan lihieta teng, atau ikan tambra meletik, hwe hei kwe mendahului loncat bangun, akan terus loncat ke tangga. Biasanya tia besar ini ada terang tetapi sekarang gelap gulita, kesini semua penyahat ada terang tetapi sekarang gelap gulita, kesini semua penyahat undurkan diri. In hei hong liong berkhawatir, karena itu ada jalanan masuk ke pedalaman jikalau kawanan penyahat bisa masuk lebih jauh, mereka pasti membahajakan sekali. Maka ia loncat turun sambil ajak barisannya memgejar. Sebelum jago tua ini sampai di tangga, dalam gelap gulita ditia, ia dengar jeritan hebat beberapa kali, lantas ia tampak beberapa tubuh, telah terlempar keluar dan jatuh di muka tangga, jatuhnya mereka bagaikan bola saja. Ia menjadi terperanyak bahna heran, apapula akan segera dapati, tubuh mereka itu lantas tak berkutik lagi, semuanya rebah bagaikan majat. Lantas saja ia mundur. Karena ini juga, kawanan pent, ahad yang di sebelah belakang dia dimundur pula. Barisan panah akan bekerja dengan berhasil kalau sekarang mereka menyerang rula, apa mau, mereka tidak gunai panah mereka, sebab mereka pun pada berdiam seperti patung. Karena mereka pun heran dan kaget. Hampir di itu waktu, dari tia yang gelap, dengan orangnya tidak tertampak, terdengar satu suara nyaring dan seram, yang menakuti, yang mana terus disusul sama suara tertawa besar. Kemudian, sembilan iblis dari Liok Siawusan, apakah benarkah orang tidak mau lekas angkat kaki dari sini? Demikian suara pertanyaan itu, yang penuh dengan sifat ancaman. Sekarang ini kau orang punya pemimoin aku khawatir sudah tinggal sembilan bagian mati dan satu bagian hidup, sukar untuk dia tolong dirinya sendiri, dia tak punya dajah dan ketika akan bantu kau orang. Hatinya Pek Jit Kuiye menyadikiut, terutama karena lihat, di antara beberapa taubak yang rubuh itu, ada juga tubuhnya Hwe Hei Kuiye, iblis yang keempat. Ia sangsi, suara itu ada dari manusia atau dari iblis. Maka dengan ajak sisa taubak, yang belum mati, ia lantas putar tubuh dan lari, dengan tak rintangan, ia orang sampai ditia besar. Sampai kemudian mereka nerobos keluar dan bertemu sama Kip Hiat Kuiye dan Toh Kiyap Kuiye. Dua saudara ini pun terima kabar hebat itu dengan kaget. Memang, selama majunya mereka belum pernah lihat mereka punya pemimpin. Siapa tahu sekarang, dengan tiba, mereka ketemu sama musuh tak terlihat itu, yang secara gampang, tapi entah dengan care apa, sudah binasakan mereka punya saudara serta lima tawak. Inilah hebat. Maka, kalau benar ketua mereka sendiri sudah tidak berdajah, mereka pun tentu akan sukar loloskan diri. Dari itu, di akhirnya, mereka ambil putusan untuk mundur, hanya tidak dengan ambil jalan asal, supaya mereka bisa sekalian lihat lain rombongan. Baharu saja mereka ambil putusan, mendadakan di pintu sebelah kiri, di atas tembok, mereka dengar tanda rahasia, kapan ketiga iblis itu menoleh dengan cepat, mereka lantas lihat satu bayangan, malah mereka segera kenali Yeo Ehun Pou Jiye, iblis yang ke-9, siapa telah gerak-geraki tangannya, menggap-gap-peh secara luar biasa, tandanya ada urusan penting. Tidak mensiasiakan tempo lagi, Kip Kiat Kuiye loncat ke atas tembok, akan hampirkan kawan itu, dari siapa ia lantas dengar kabar hebat, jalah kecelakaan yang menimpa rombongan lainnya. Jai itu rombongan yang kiri, sebab Tau Wisuli Sucin dari Liong Kie Cie, bersama Siow Yau Kuiye, iblis yang ke-8, serta 4 taubak, telah terbinasa di antara hujan panah, hingga dari antara rombongan itu, ketinggalan Pou Jiye sendiri, siapa telah kabur ke kiri, tapi karena tidak menemui kepala mereka serta lain kawan lagi, lantas lari ke sini, maka syukur, ia bertemu sama ini tiga saudara, hanya ia kaget akan dengar, juga di sini, pihak mereka telah dapat pukulan keras. Dalam bingung, kedua pihak ambil putusan akan menyingkir. Mari, kata Yeo Ehun Pou Jiye. Kip Kiat Kuiye menurut, dari itu, Toh Kiat Kuiye dan Pek Jip Kuiye, bersama sisa tiga taubak lagi, lantas angkat kaki mergi kuti iblis ke-9 itu. Mereka kabur dengan ambil jalan atas genteng, ketika mereka loncat turun di tembok kiri, di sana mereka bertemu sama Yeo Ehun Pou Jiye punya satu taubak, siapa sambut mereka sambil banting kaki. Celaka, celaka betul demikian katanya, yang sibuk tidak keruan. Barusan aku dikabarkan oleh satu saudara dari rombongan ketiga bahwa pemimpin kita telah terluka parah, bahwa Cip Chee Kyo, yang berkelahi matian, telah dapati kebinasaannya, hingga melainkan liok Chee Kyo. Dengan sisa saudara lainnya, dengan gendong pemimpin kita, yang kabur keluar dari kepungan, langsung dari belakang kuil, dengan ambil jalan air, mereka sudah menyikir terus. Untuk kita ada ditinggalkan beberapa buah perahu, untuk kita malam juga pulang ke AB Yee Chiu, untuk di sana kita dajakan pula tindakan pembalasan. Setelah kasih kabar, saudara itu bersama saudaraku sudah pergi, untuk siapkan perahu. Cip Chee Kyo terima kabar itu dengan kaget, kualir dan bingung, maka tidak tempo lagi, ia ajak semua kawannya terus lari ke arah kuil keluarga Bok, buat dari sana mereka naik perahu mereka, akan angkat kaki. Sebenarnya mereka boleh kabur dengan tak usah ke susu, karena juga di dalam istana, Oh Hak Tuan Rumah Ada sedang bingung sebagai akibat dari itu serbuan hebat. Walaupun serbuan telah diketahui bakal terjadi dan sudah dihnanti. In He Hong Leong dan semua Ki Chi yang telah dibikin kaget dan heran oleh itu kejadian luar biasa di depan mereka. Musuh mendadakan terpukul mundur dengan tidak berdajah, sisa musuh lantas kabur cuma karena dengar suara ancaman yang seram dan suara tertawa yang mengejek. Mereka tidak tahu, siapa adanya itu penolong yang tidak perlihatkan diri, yang begitu gagah. Maka itu, untuk cari itu orang gagah, siang ke An Hiok lantas lari ke arah tangga. Hampir berbareng sama-sampainya ia di muka tangga, disitu pun rauncul satu orang tua dengan kumis dan jenggot panjang, yang tubuhnya tertutup jubah suci. Sebab orang itu adalah satu pendekta tua, siapa sambut ia dengan sedakapkan kedua tangannya dan tertawa dengan manis. Maafkan Pin Cheng, Elo Otan Wat, demikian kata pendekta itu. Sayang Pin Cheng telah datang terlambat, sampai hampir saja Pin Cheng menyebabkan kegagalan. Siang ke An Hiok menyadih girang sekali, karena ia segera kenali buku Sian Su, pendekta dengan siapa ia berpelesahan di luar kota. Ia jadi girang berbareng heran dan kagum, dengan tersipu, ia membalas hormat. Terima kasih, Lo O Su Hu, terima kasih, berkata ia, yang tapinya tertawa. Aku ada satu tua bangka tak berguna, maka baiknya Lo O Sian Su keburu datang, hingga musuh bisa segera dipukul mundur dengan ketakutan. Rupa-rupanya Lo O Sian Su datang berbareng sama kata I Hiap, maka kenapa sekarang Lo O Sian Su tidak bersama Tai Hiap itu? Buku Sian Su hampirkan jago tua itu terlebih dekat. Sute aku ada punya lain urusan yang penting, ia tak bisa berdiam di sini lebih lama pula, dari itu ia sudah berlalu dari ini istana, ia menjawab. Sekarang ini tentulah semua penyahat sudah kabur, hanya di sini ada banyak orang yang rubuh sebagai kurban, maka itu, tolongnya Lo O Tan Wat lekas bekerja, untuk membereskamnya, Pin Cheng sendiri tidak dapat berdiam di sini emas. Sampai kita orang bertemu pula, karena sekarang juga Pin Cheng mohon pamitan. Siang Kuan Hiok terperanyat, sampai ia sambar orang punya ujung jubah. Tetapi, Lo O Sian Su, aku sendiri ada jadi tetamu di sini berkatanya. Bagaimana Lo O Sian Su bisa lantas tinggalkan istana ini sedang sampai sekarang Seong Pou Lo belum kelihatan sama sekali dan sahabatku Kou Bak Giam Lo entah kemana perginya? Katai Hiap sudah pergi, bagaimana Lo O Sian Su juga hendak berlalu? Aku harap Lo O Sian Su suka bantu kita sampai di akhirnya. Selagi In Hei Hong Leong Baharu berkata sampai di situ, tiba terdengar tindakan dari banyak kaki yang berisik lagi mendatangi di barengi sama sinarnya obor bergerak, lantas tertampak serombongan orang berlari mendatangi, yang lari di muka ada Kim Chiepeng, di bebokongnya ada siang pian atau sepasang pian, begitu lekas ia datang dekat, ia loncat ke tangga, akan berlutut. Di depan Bu Kou Sian Su, sambil menangis, ia manggut berulang-ulang. Baharulah sekarang cucu murid yang nasibnya malang bisa bertemu sama Su Peh Chou, berkata ia, yang suaranya terus berhenti, saking ia berduka, karena ia terus sesenggukan. Anak, kau bangun, berkata Bu Kou Sian Su, suara siapapun ada terpengaruh oleh terharunya ia punya hati. Sebenarnya Pin Cheng telah menduga yang Hui Tian Ho, itu Jahanam, bakal datang kemari, siapa tahu, ia tak tertampak sekalipun bayangannya saja, maka itu, aku duga, ia masih berdiam di PLT Mo G. Oleh karena ini, belum sampai menemui kau, aku berniat berangkat untuk susul kau punya katsu siok, guna sama ia pergi ke sarangnya penyarat celaka itu, musuhmu, guna menuntut balas. Anak, di istana ini masih ada banyak urusan, maka untuk sementara itu, jangan kau pentingkan urusan pribadimu sendiri, kau mesti berdiam terus di sini, untuk bantu apa yang kau bisa. Sekarang aku hendak pergi, nanti saja kita orang bertemu pula. Setelah itu, pendeta ini undurkan diri, agaknya ia hendak enyot tubuh, buat loncat naik ke atas genteng, akan tetapi di itu waktu, dari dalam, ada berlari dua orang, sambil yang di depan berteriak, Kim to wisus langkoan loolat koat tolong minta loo siansu menunggu sebentar. Terus saja dua orang itu berlari, sampai akhirnya mereka sampai, kemudian yang di depan segera menyura sampai dalam kepada pendeta itu. Sekarang orang lihat nyata itu dua orang, jalah Toa Kong Chu Bok Tian Po bersama-sama Bok Chiong. Sebenarnya, munculnya pendeta tua itu telah ada yang kabarkan ke dalam kamar rahasia, kepada bokongnya, siapa sedang berkumpul bersama-sama kedua putranya dan Ang Heng Jie Chokun. Memangnya, orang bangsawan ini sabana terima kabar dari luaran, perihal datangnya musuh, tentang di mana ada terjadi pertempuran, dan warta yang terbelakang ada dari salah satu orangnya Kim to wisus, maka Chokun lantas saja duga Boko Sian Su. Mengetahui musuh telah mundur dan percaya bahagia sudah tidak ada, Bok Kong Ya berniat keluar sendiri, untuk ketemu Boko Sian Su, tapi Toa Kong Chu menjegah, putra pertama ini segera lari keluar, untuk wakili ajahnya, maka itu, Bok Chiong lantas ikut majikan mudanya itu. Sembari memberi hormat, Bok Tian Po lantas undang pendeta tua itu untuk menemui ia punya ajah, yang minta dengan sangat orang pertapaan ini bikin pertemuan. Ia pun mengucap terima kasih atas kedatangannya pendeta ini, yang telah sudi membantu pihak ia, yang sedang terancam bahagia. Kemudian, menoleh pada Kim Chiepeng dan Siang Kuan Hyok, Toa Kong Chu berkata pula, musuh telah mundur, akan tetapi sampai sekarang kita orang belum melihat Chok Lo Osuhu. Ajahku telah kirim orang, untuk mencari, hasilnya tidak ada, hingga kita semua menyedi ibu. Maka itu, bagaimana sekarang? Liong Chiang Kun sekarang ada di dalam, ia sedang periksa orang yang binasa dan luka, tapi menurut ia, lapun tidak pernah ketemu sama Chok Lo Osuhu. Barangkali Lo Osiansu ketahui tentang Chok Lo Osuhu, dari itu, tolong Jiwaye kawani Lo Osiansu masuk ke pedalaman, untuk bertemu ajah. Ajah Li juga ingin bitiara sama Jiwaye sendiri. In Hei Hong Leong kaget dan bingung mengetahui tentang saudara angkatnya itu tidak ada yang ketahui. Lo Osiansu, apakah kau dan Kat Tai Hiap juga tidak pernah melihat saudaraku itu? Ia tanya Buko Osiansu. Kemana sahabatku itu telah pergi? Aku harap ia tidak nampak bencana apes. Buko Osiansu rangkap kedua tangannya di depan dada, ia mengjeleng kepala dan mengelah nafas. Yang An kaget, Elo Otanwat, kau akan segera mengerti sendiri, ia jawab. Kejadian ada saling bersangkutan dan berputaran-putaran tak ada hasilnya. Itulah sebabnya kenapa Pin Cheng telah menuntut penghidupan menurut agama, tapi juga Pin Cheng sukar melepaskan diri dari libatan dunia, melulu disebabkan dia ini dan ia menunjuk pada Kim Chiepeng. Oleh karena Pin Cheng kerembit oleh dia ini, Pin Cheng pun jadi mesti muncang-mancing. Hampir berbareng sama ucapannya pendeta itu, sana-sini segera terlihat sinar api terang, satu tanda bahwa bahagia telah lewat dan istana telah dibikin terang sebagaimana sedia kalah. Itu pun ada jadi tanda bahwa Liong Toh Wisu sudah selesai sama penyelidikannya atas seluruh istana. Menyusul itu, beberapa keoci yang pun muncul, selagi datang mendukati, ada di antaranya yang berkata dengan Nyaring, Kong Ya datang untuk menyambut sendiri kepada Lo O Sian Su. Suara itu disusul sama munculnya sejumlah keoci yang lain, yang terus berdiri berbaris di kiri dan kanan, dari atas tangah sampai di bawah, melihat mana, EO Eko Sian Su menyadis sibuk. Lekas Kong Chu cegah kepada Kong Ya, nanti Pin Cheng sendiri yang datang menghadap berkata ia kepada Toa Kong Chu Bok Tian Po. Di berbagi ruangan ada rebah banyak penyahat, yang alah Kong Ya keluar. Meskipun ia berkala demikian, dengan rapikan jubanya, Bo C.C.C.S. Yan Su sudah lantas bertindak naik di undakan tangga. Bok Tian Po tidak lantas lari ke dalam, untuk cegah ia punya ajah, hanya, bersama In He Hong Leong dan Kim Chiepeng, ia bertindak mengikuti di belakang pendeta itu, masuk terus sampai di ruangan dalam. Baharu saja mereka sampai di ini ruangan, lantas tertampak Bok Chiong dan Bok Yok, dengan pedang di pinggang masing, lagi dampingi Bok Kong Ya, yang muncul dari pedalaman. Di belakang ini orang bangsawan ada mengiring Tau Sulok Hang dari Po Ye Che, Jie Kong Chu Bok Tian Lan dan Ang Heng Jie Chokun, di belakang siapa masih ada serombongan Ki Chiang. Oh Mi Tuhut, maaf, maaf memuji Boko Sian Su seorang diri seraja ia cepati. Tindakannya, akan hampirkan orang agung itu, di depan siapa ia terus menyura. Oh, Kong Ya, maafkanlah pada Bin Cheng. Bok Kong Ya pun angkat tinggi kedua tangannya, untuk membalas hormat. Yangan merendah, Lo Sian Su, berkata ia, dengan suara nyaring. Punciak telah dengar jaruan nama Lo Sian Su, sekarang Punciak bisa bertemu sama Lo Sian Su, bukan main Punciak punya girang. Dengan ini tercapailah keinginan Punciak akan bisa bertemu sama Lo Sian Su. Di sebelah itu sekarang Punciak sangat bersyukur yang Lo Sian Su telah datang kemari, bantu melindungi pada Punciak serumah tangga. Ini ada budi sangat besar, untuk ini Punciak sangat bersyukur. Ini budi Punciak akan ingat dalam hati Sanubariku. Sayang Punciak tidak dapat bertemu sama Katai Hiap, yang katanya ada datang bersama tetapi sudah lantas pergi pula, inilah rupanya disebabkan Punciak tidak berjodoh dan Katai Hiap tidak sudi memberikan pelajaran kepada Punciak. Buko Sian Su menyura pula. Kong Ya ada baik sekali, berkata ia. Tentang Pin Cheng punya Sutei, harap Kong Ya tidak buat kecil hati. Dengan sesungguhnya, ia mesti segera berangkat dari sini, karena ia ada punya satu urusan. Lain yang sangat penting, hingga ia mesti lakukan perjalanan ini malam juga. Itu adalah urusan yang ada sangkut pautnya dengan serbuan penyahat malam ini, atau lebih jelas, ia lagi bekerja untuk kepentingan terlebih jauh dari Kong Ya sendiri, jadi ia pergi bukan karena ia berkepala besar atau jumawa. Mengenai ini, harap Kong Ya Sudi memberi maaf kepada Suteaku itu. Oh, kiranya Katai Hiap berangkat untuk urusan Punciak juga berkata Buko Kong. Apakah Loh Sian Su bisa beri Tai Iukan Punciak? Urusan apakah sebenarnya itu? Tapi, Loh Sian Su, silahkan duduk. Dan siang koan Loh Tathkoa bersama Cirin Sin, mari duduk bersama. Marilah kita orang mohon pengajaran dari Loh Sian Su. CLN Sin ada nama lain dari Tau Wisu Lok Hang. Buko Sian Su mengucap terima kasih, juga. Siang koan Hiok dan Lok Hang, kemudian, setelah menyalankan kehormatan lagi sekali, mereka lantas pergi ambil tempat duduk. Baharu saja orang berduduk, sebelum mereka dapat kesempatan untuk bicara, dua kil jiang muncul dari luar, sikapnya kesusu di depannya Buko Kong ya, mereka segera memberi hormat. Liong Chiang Kun menitahmi iapurkan bahwa Chow Lo O Suhu telah dapat diketemukan, demikian salah satu ki chiang. Liong Chiang Kun bilang, Chow Lo O Suhu dan kepala penyahat Sayong Pou Lo sudah bertarung di luar tembok taman, mereka adu jiwa sampai duanya mendapati luka parah, kalau si kepala penyahat telah dibawa kabur oleh kawannya, Chow Lo O Suhu telah dibawa ke Siaw Hang Lee oleh Kat Tai Hiap. Sekarang ini Chow Lo O Suhu sedang rebah tak berkutik, maka Liong Chiang Kun mohon supaya Siaw Suhu dan Siang Koan Lo O Tat Koalekas pergi untuk menengoknya. Habis berkata begitu, kedua ki chiang itu segera mundur, akan berdiri di pinggiran. Bokong Ya terperanyat sampai ia berbangkit dengan segera. Siang Koan Hiok dan Chow Kun juga kaget bukan main, begitu pun bok Tian Lan hingga mereka berloncat bangun, malah kedua anak muda itu sudah mau lantas lari keluar. Air mati mereka berdua sudah lantas saja berlinang. Bokong Ya membanting kaki bahna menyesal. Chow Lo O Suhu ada baik sekali dan ia telah melepas budi kepada pihaku, ia kata. Ia telah pergi tanpa keruan paran, hati punciak memang sudah tidak tenteram, siapa tahu, ia benar nampak bahaja oh. Eh Lo O Siansu, bagaimana bila ia sampai mendapat celaka? Lo O Siansu, sudikah kau? Pergi bersama, untuk meniliknya, untuk menolong padanya? Maukah Lo O Siansu meluluskannya? Orang bangsawan ini berkata sambil hadapi si pendepta tua. Yangan ke susu, Kong Ya, berkata Boko. Pincheng mengerti juga sedikit tentang obatan, nanti Pincheng tengok pada Chow Lo O Suhu. Tapi Suteokukat Kiansun tentu lelah tinggalkan obatnya, Pincheng percaya sudah tidak ada bahagia untuk Lo O Suhu. Baik, Kong Ya, Pincheng nanti turut toa Kong Chu pergi lihat pada Chow Lo O Suhu itu. Mendengar itu, hatinya Bok Kong Ya menyadilaga. Terima kasih, Lo O Siansu, berkata ia, yang terus titahkan Bok Cibung dan Bok Hyuk akan jalan di muka, ia sendiri lantas jalan berendeng sama itu pendepta tua. Di belakang mereka ada mengiring Jie Kong Chu Tian Lan, In He Hong Leong Siang Kuan Hyuk dan Ang Heng Jie Chow Kun. Di paling belakang ada berjalan sejumlah ke Aciayeng, Barisan pahlawan dari Bok Kong Ya, Lo O Suhu bersama Kini Chiepeng dan Toa Kong Chu Tian Po tidak dikasih ikut, karena mereka mesti terus berdiam di dalam, lianya mereka dipesan untuk periksa lebih jauh kurban pent jahat, terutama untuk urus majat mereka itu. Oleh karena semua orang berjalan dengan cepat dengan lekas juga rombongan Ujabok I Cong Ya ini sudah sampai di Siau Hang Wei. Liong Chai Tian telah diberitahukan sampainya Bok Kong Ya, ia segera muncul dari dalam kamar, untuk sambut itu orang bangsawan, sembari menyura, ia berkata, Siam Fciang tak punya guna, lugasku telah dijalankan tak sempurna, sampai Kong Ya semua mendapat kaget, hingga banyak pahlawan kita yang terbinasa dan terluka. Untuk itu Siau Wciang mohon diberi hukuman. Menyusul katanya itu, Liong Chai Tian kun mau berlutut, tetapi Bok Kong Ya segera maju sambil lulur kedua tangannya, untuk mencegah panglima itu tekuk lutut. Persahabatan kita melarang kau bicara seperti apa yang barusan kau ucapkan, berkata orang agung ini, malah ucapanmu itu membuat aku malu. Aku malu atas apa yang terjadi dengan Chow Lo On Su Hu. Ini ada kaca untuk kita orang bekerja lebih hati dan sungguh, untuk bisa tindas kaum penyahat yang kurang ajar itu, agar ke atas kita bisa balas budinya Sri Baginda, dan ke bawah kita bisa bikin puas kurban kegahasan kawanan penyahat itu. Aku sangat menyesal atas apa yang terjadi atas dirinya Chow Lo On Su Hu, yang begitu bersungguh mebelai keluarga ku aku datang. Bersama ini buku Lo On Su Hu, untuk tengok Lo On Su Hu. Bagaimana ia sekarang? Sebelumnya Liong Toh Wisu jawab orang agung itu, ia sudah mengawasi pada si pendeta tua, yang romannya alim dan agung dengan berbareng, ia terus memberi hormat, yang mana segera dibalas oleh buku Sian Su. Harap Kong Ya ketahui, kemudian ia kata pada buku Kong Ya, Chow Lo On Su Hu telah makan obatnya kata Ihiap dan sekarang ia sedang tidur nyenyak. Silahkan Kong Ya masuk ke dalam. Bok Kong Ya manggut, ia lantas bertindak dengan dipimpin oleh itu Pang Lima, sedang yang lain lantas mengikuti. Semua bertindak dengan pelahau, tidak ada yang bicara, hingga suasana jadi sangat sunyi. Tian Lan dan Chow Kun tidak bisa kendalikan diri lagi, begitu sampai di pintu kamar, mereka loncat ke pintu itu, setelah menyingkap Mu Iliye, mereka melongok sambil terus bertindak masuk. Tak tahan lagi, mereka mau menyerit menangis. Tapi berbareng dengan itu, dua tangan yang kuat telah samberpundak mereka masing dan mereka segera ditarik keluar, hingga tangisan mereka dapat tercegah. Dengan mece berlinang air, mereka menoleh ke belakang dan lihat liong Toh Wisu adalah orang yang menghalangi mereka. Tapi Toh Wisu itu segera berbisik pada mereka, katanya, jangan bikin berisik Chow Loa Suhu baharu saja makan obat, sekarang tenaga obat lagi bekerja, maka ia tak boleh dibikin kaget dan mendusin, nanti keadaannya jadi berbahaja. Dua bocah itu mengerti, mereka manggut, mereka mundur pula, mereka pergi ke tangga di mana mereka duduk sambil menyekap muka, menangis dengan tidak bersuara. Di luar jendela ada berdiri ini Lai Hong Leong. Ia tidak turut masuk ke dalam, hanya dengan berindap membampirkan jendela. Tua ia ada, ia telah mandi air mata. Ia tak kalah sedihnya daripada dua bocah itu. Ia telah bikin pecah kertas jendela dan mengintip ke dalamnya, hingga ia mendapati pemandangan yang bikin hatinya mencelos. Rebah di atas pembaringan ada tubuh yang besar dari kou bak giam i o seluruh tubuh dikerbongi hingga tak kelihatan apa jetiga mukanya jago itu tidak kelihatan nyata, karena dari jedat sampai di hidang, telah dibungkus dengan kain putih dan kain putih itu merah dengan darah. Agar tidak menyebabkan mendusinya sahabat itu, selangkaan ilio lekas jauhkan diri dari jendela. Kecuali air matanya, ia punya mulut pun sudah mau terbuka, akan perdengarkan tangisan. Ketika ia menoleh ke tangga, kembali hatinya mencelos, karena di sana ia saksikan kedua bocah yang lagi bersedih. Pantas ji kalau colikun bersedih, karena mereka ada ajah dan anak, pikir ia. Tapi ini satu, bokong cu, ia melainkan satu murid, ia pun masih sangat muda, siapa tahu, ia pun ada punya Liang Sim. Ia berniat hiburkan itu dua anak ketika ia lihat Liong Toh Wisu muncul di pintu dan menggapai padanya, maka sambil tepas air matanya, ia menghampirkan, ia masuk ke ruangan dalam, ikut itu Panglima berkumpul sama bokong ya dan Buko Sian Su. Keduanya sambil berduduk sedang bicara dengan pelahan. Buko Sian Su sedang tuturkan pada itu orang bangsawan perihal sepak teriangnya Kat Kian Sun yang telah bekerja bersama Tok Tiang Cheng, Song Kong dan Tietek Seng, mengetahui mana, bokong ya manggut dan nyatakan syukurnya hati, karena ada begitu banyak orang berilmu yang sudi bantu ia. Bokong ya lihat masuknya Siang Kuan Hyok, yang asik menepas air mata, ia jadi terharu. Bagaimana sebenarnya pertempuran di antara Soh Loosuhu dengan Seong Pong Elbokong ya tanya Liong Toh Wasu, suaranya pelahan. Bagaimana dengan Soh Loosuhu punya luka itu? Bagaimana didapatnya? Apakah kau lihat sendiri mereka itu bertempur? Liong Toh Wasu mengjeleng kepalanya. Sebagaimana sudah diletapkan Chai Tian? Menyaga di pintu taman, berkata ia dengan penyahutannya. Setelah Kim Toh Wasu pecah barisannya, akan membantu ke dalam Chai Tian sendiri terus pimpin orangku akan tangkis majunya musuh. Dari tembok yang tinggi, kita memanah keluar tembok di mana ada belasan orang jahat, hingga kita bisa rintangi mereka itu menyerbu ke dalam selagi pertempuran buker jalan lebih jauh. Dari luar tembok ada datang satu penyahat yang terus bisiki kawannya. Ia datang dengan loncat turun dari sebuah pohon pek. Setelah itu satu penyahat menghilang ke arah ajunan di tepi empang. Si penyahat yang baharu datang itu menghilang ke atas gunungan, di sana ia meniup suitan dua kali, yang mana disambut oleh kawannya, yang kita sedang ia janel habis itu, sekejap saja, semua penyahat tudurkan diri ke arah gunung-gunungan itu. Oleh karena khawatir musuh menggunai siasat, Chai Tian tidak berani kejar mereka. Belakangan Chai Tian duga, musuh mundur rupanya untuk bantu ia orang punya pemimpin. Kemudian Chai Tian terima laporan juga penyahat di pedalaman telah mundur Senin Mua. Adalah setelah itu, Chai Tian perintah buka. Pintu taman akan memburu keluar untuk lakukan pemeriksaan luas di seluruh taman, akan cari sisa musuh Chai Tian pun kirim beberapa orang keluar dari pintu samping, akan coba cari Chau Loosuhu, yang sampai sebegitu jauh kita orang belum pernah lihat. Sebenarnya Chai Tian ada sangat berkhawatir, sebab meskipun musuh sudah tak ada barang satu. Tio Loosuhu sendiri entah pergi kemana, sedang menurut dugaan Chai Tian, ia mesti berada bersendirian saja. Kemana Chau Loosuhu sudah pergi? Sedang Chai Tian bingung memikirkan, datanglah kacungnya Chau Loosuhu. Ia berlari-lari dengan keras, Romanya sangat sibuk atau berkhawatir. Ia kata bahwa Chau Loosuhu sudah pulang, mukanya mandi darah, bahwa bersama Chau Loosuhu ada seorang yang ia tidak kenal, yang terus obatilukannya Loosuhu itu. Kacung itu memang sengaja datang untuk mengabarkan pada Chai Tian. Mendengar itu, dengan tak ajal lagi, Chai Tian lantas lari ke Siau Hong Lai. Di sana Chai Tian lihat Chau Loosuhu sedang duduk sendirian di atas pembaringan, mukanya pucat, matanya dibungkus, tapi darah masih saja merembes keluar. Ia masih sehat seperti biasa, ia masih kenali dengan baik suara Chai Tian. Maka juga ia telah kata padaku, bagus Chai Kun datang kemari. Di pihak pedalaman Chai Kun jangan buat khawatir di sana ada bukau Loosian Su yang merintangi musuh. Aku telah terluka parah tetapi juga Jafia Nam Shilowu itu berada dalam bahaja maut. Aku pulang kemari karena ditolong oleh Kat Tai Hiap, siapa telah obati juga padaku, hanya sayang, ia telah mesti lantas pergi pula. Untukku, ia tinggalkan obatnya yang manyur. Sekarang juga aku ingin bicara pada Kong ya, tetapi Kat Tai Hiap beritahukan aku, aku mesti makan obatnya dan beristirahat satu jam, sesudah itu baru aku boleh bangun tidur. Sekarang penyahat sudah kehilangan pemimpinnya, kawanan penyahat ada sebagai ulari yang tak punya kepala, sedang juga bukau Sian masih ada di sini, sudah tak ada yang dikhawatirkan lagi, maka itu silahkan Chiang Kun pergi melakukan pemeriksaan, akan urus semua korban, haik di pihak penyahat maupun di pihak kita. Tentang aku, yang Chiang Kun pikirkan pula berkata sampai di situ, suaranya coh loo suhu jadi lemah, ia ambil satu botol kecil, jauh memuat obat bubuk, dan makan obat itu. Aku lekas, carikan ia air, yang ia terus minum. Baharu saja ia minum habis, tangannya sudah bergemetar, sampai cawan diterlepas dan jatuh terbanting wancur. Aku telah pegangi tubuhnya dan tanya bagaimana ia rasai dirinya. ia tidak menjawab, mulutnya tertutup rapat, tapi sesaat kemudian, ia buka mulutnya dan berkata dengan keras, sebisa-bisa tahanlah bu Ko Sian Su, perlu sekali, sampai di situ, tubuhnya lantas rubuh ke atas pembaringan. Maka aku rebahkan ia dengan baik dan kerobongi selimut, kemudian aku kirim kabar pada kongnya. Tentang bagaimana ia bertempur dan mendapat luka, tak ada seorang lain yang mendapat tahu. Rupanya cuma kata Ihyab seorang diri yang ketahui itu. Sepasang alisnya bokong ia mengkerut kapan ia dengar itu keterangan, keterangan yang gelap bagi ia, yang mendukakan hatinya. Lo Sian Su, ia tanya Boko Sian Su, bagaimana Lo Sian Su pikir tentang Coh Lo Suhau, apa tidak ada halangannya? Ja, Siang Kuan Hyok berkata, sebelum pendeta itu menyebuti, tadipun Lo Sia Su bilang, Lo Sian Su ada mengetahui suatu apa perihal terlukanya sahabatku itu. Apakah Lo Sian Su dan Kat Tai Hyab ada bersama di waktu pertempuran terjadi dan turut menyaksikannya? Boko Sian Su goyang kepala. Memang benar Pincheng datang bersama-sama Kat Su Tue, akan tetapi sesampainya di sini, kita berpencaran, ia menjawab. Pincheng menuju ke kiri, dari itu, Pincheng tak dapat ketika untuk menyaksikan. Dari belakang, Pincheng lihat serbuan musuh ada hebat, lantas Pincheng pergi ke depan. Di mana di belakang dan depan ada gelap, Pincheng bisa maju dengan tak terlihat oleh siapa juga. Di ruangan tengah dari bahagian depan, Pincheng cegat serangan penyahat. Pincheng lihat munculnya siang yang terus lajani musuh, taruhnya Pincheng hendak membantu, justru itu, Katsutee datang dan bisiki Pincheng bahwa coh loo suhu telah terluka. Selagi kita bicara, penyahat telah merangsek dengan mereka punjati pusilat bergulingan yang lihai, maka itu, ketika mereka itu menyerbu ke dalam, bersama Katsutee, Pincheng sambut mereka. Di tempat gelap, tidak terlihat oleh siapa juga, kita bisa bekerja dengan leluasa. Mula kita rubuhkan mereka, kemudian sebelum mereka sempat berkutik, kita dupak mereka hingga mereka semua telah terlempar keluar, rubuh dengan tidak bergerak lagi, rupanya mereka semua tak dapat tolong jiwa mereka. Ingat itu, sekarang Pincheng menyesal, karena di luar keinginan, Pincheng sudah membuka larangan membunuh. Habis itu dari tempatnya sembunyi, Katsutee ancam kawanan penyahat itu, sampai mereka jerih dan angkat kaki setelah itu, Katsutee pamitan dan lebih dahulu meninggalkan istana ini. Menurut Katsutee, kepala penyahat telah mendapat luka hebat sekali. Bisa di adi, siang atau malam, dia, bakal kehilangan jiwamja, hingga selanjutnya, 1. Bibit bahaja jadi tersingkir, hingga penduduk inlam boleh bernafas lega. Sekarang coh loo suhu sedang tidur menjenya akibat bekerjanya obat dari Katsutee, sebentar, apabila ia sudah mendusin, ia tentu bisa berikan penuturan jelas perihal pertempurannya itu. Mendengar demikian, siang mengeluarkan mengeluarkan napas lega. Ia percoba bu koh siang suh, ia mau percac delapan, sahabatnya itu akan ketolongan. Itu waktu Kim Chiep muncul dengan selembar kertas catatan. Inilah dari Toa Kong cuh, kata to wisu itu. Di sini ada dicatat terang tentu kurban di pihak penyahat dan kita. Bu Kong ia sambuti catatan itu, untuk diperiksa, maka ia dapat keadaan di pihak istana, telah binasa 20 serda duranda dan 2 hia dan houtawak. Dari barisan panah, binasa 18 anggauta serta 1 tawabatnya. Dari barisan golok binasa 3 dan dari barisan tempuling tumbak, binasa 5 anggauta jumlah 49 jiwa yang luka, enteng dan berat, ada 28 orang. Dari pihak penyahat, 15 orang telah binasa, dan antara mana, enam menyamar sebagai ronde istana, diantaranya ada li su cin, to su, dari liong kye cye dan dua iblis jala siao yao kue dan we he kue setelah memeriksa, bokong ia angsurkan daftar itu pada liong caitian, ia punya matu berlinang-linang. Aku menyesal yang aku tidak mampu cegah bencana, sampai banyak orangku telah kehilangan jiwanya, kata ia. Kerugian diri pihak kita nyata ada jauh terlebih besar daripada kerugiannya pihak penyahat. Benar juga pihak kepala penyabat telah terluka parah, akan tetapi coh loo suhu kita pun mesti menderita, entah bagaimana. Keadaannya nanti, aku malu terhadap aku punya leluhur, maka aku bersumpah, aku nanti kerahkan angkatan perang untuk basmi penyahat sampai disarangnya, guna balaskan sakit hatinya semua orang kita. Dan kau, Kim Tawusu, bagaimana dengan orangmu sendiri? Apa mereka termasuk dalam ini catatan? Dari pihakku cuma dua anggauta terluka enteng, tidak ada artinya, sahut Tawusu itu sambil menyurah. Nama mereka tidak termasuk dalam catatan itu. Hanya dua taubak yang boleh diandali, telah tewas jiwanya. mulanya dua taubak itu kena diculik penyahat, lantas mereka dibawa ke istana di mana mereka kedapatan binasa secara hebat. Belum lagi KLM Tawusu tutup mulutnya, atau Liong Tawusu mendadakan loncat bangun, ia berjingkrak, kedua matanya dibuka lebar, sepasang alisnya berdiri romannya ada sangat gusar, karena ia sampai melupai di dalam kamar itu ada orang lagi sakit dan tidur. Ia jambret tangannya Kim Tawusu seraja berkata dengan nyaring. Aku tak mengerti perkataan kau demikian seruannya kalau tadinya ada taubak yang diculik penyahat. Kenapa ketika aku pulang ke Tangsi, tidak ada orang yang sebut-sebut, dan sekarang tahu mereka telah terbinasa di depan istana ini? Bagaimana itu sebenarnya? Lekas kau kasih keterangan. Bukan cuma Tawusu ini, juga ada tidak mengerti, maka semua mati sudah lantas ditujukan kepada KLM Tawusu. Air mukanya Kim Chiep menjadi sangat guram, satu tanda ia ada sangat berduka. Ia memandangin Hei Hang Leong sebelumnya ia menyahati. Dua taubak itu, kemudian ia menyahut, adalah itu dua taubak yang berangkat bersama-sama Tio Chong Su Tio Kiat muridnya Choh Loh Terang, selagi mereka pergi bikin penyelidikam, rahasia mereka terbuka, mereka sudah ditawan orang jahat, tetapi karena penyahat ada kejam, mereka telah dibawa kemari, buat jalankan akal dia orang itu, jalah mereka dimajukan di muka, dijadikan tameng akan tangkis serangan panah. Hal ini dapat diketahui, karena tangan dan kaki mereka telah dibelenggu, dan mulut mereka disumpel biji moahek toh, hingga mereka tidak mampu berkutik atau bersuara, hingga hidup mereka binasa di bawah hujan anak panah. Air mukanya siang kean hyok menyadi pucat sebelumnya Kim to wisu bicara habis, ia tak tertahan akan tidak keluarkan jeritan ajo akan kemudian ia mengeluh, tentulah, juga tiok yang harus dikasihani telah turut habis nyawanya. Habis mengeluh demikian, jago tua ini berlompat bangun, akan lari ke pintu, akan tetapi berbareng dengan itu, Muiliye tersingkap, diantara satu jeritan tertahan, satu tubuh rubuh ke dalam, hingga orang jadi heran, apapula akan segera kenali, itu ada tubuhnya Anghaen Jie Chokun, siapa disusul oleh Jie Kongcu Boktianlan. Hanya, selagi orang bingung, Jie Kongcu sudah lantas pondong bangun tubuhnya ia punya saudara seperguruan itu. Chokun pun loncat bangun, akan terus tubruk dan peluk inilah Hong Leong. Pahu berkata ia, sambil menangis, Pah Liu, bagaimana? Xiao Ti telah dengar semua. Rupa-rupanya Tio Suko juga telah tak berada lagi di dalam dunia, siang kuan Hyok berdiam dengan tercengang. Bokong ia ada bingung, ia sampai buat men ia punya kedua tangan saja. Tapi Leong Tewi Su ada gusar, giginya sampai bercatrukan. Boko Sian Su, yang sabar, memuji beberapa kali, Oh Miet Tewi Kim Chie Tewi Sam Peri Chokun, dengan gerakan tangan, dengan keripan matu dan pelengoskan mulut, ia memberi tanda ke arah kamar sebelah, lalu dengan peiahan, ia kata, tubuhnya Tio Chong Su pun sudah diurus di kamar depan sana. Dengan sebenarnya, ia telah mendapat Beucana bersama-sama kedua Taubak karena bertiga mereka sudah jadi kurbannya anak panah. Tapi ini malah petaka tak boleh diberitahukan kepada Chok Lo Su Hau, jikalau tidak, ia pasti bakal jadi sangat gusar, tentu kegusaran itu akan membahaja ia punya luka. Bu Ko Sian Sulantes berbangkit, menghampirkan In He Hong Leong. Elo Olan Wat, apa yang si pengbilang benar, ia kata pada itu jago tua. Ini adalah yang dibilang akdir. Siapa sudah meninggal dunia, dia tidak bakal hidup pula pada ini. Pin Cheng dan Pin Cheng empunya Katsute ada turut bertanggung jawab. Menurut rencananya Katsute ia hendak datang kemari pada jam tiga untuk berikan bantuannya, apa mau, takdir tak bisa dilawan. Di luar dugaan, Tietek Cheng telah kirim wakilnya malam, memberitahukan bahwa pada hotian Kie desem Hyang ICE WIEMO sudah terjadi onar dan Tietek Cheng seorang diri tidak dapat menolong, maka Ilot, dia minta Pin Cheng dan Katsute segera berangkat untuk memberikan pertolongan. Di sini, saat yang berbahaja sudah ada di depan mata, wartanya Tietek Cheng itu ada menyukarkan kita, maka setelah bersangsi sekian lama, kita ambil putusan, kita akan datang kemari dahulu, untuk melihat keadaan, umpama di sinel serbuan penyahat bisa dipertahankan, kita mau berangkat ke Sem Hyang CE. Itu adalah kejadian JNNG melambatkan kita, karena ketika akhir-akhirnya kita sampai di penyahat sudah menyerbu, malah mereka telah berhasil merangsek ke dalam. Anca mau bahaja syukur bisa dirintangi oleh Choh Lo Su Hau, karena seorang diri, ia pegat kepala penyahat, hingga Seong Pou Lo yang kejam tak dapat turun tangan sendiri, hingga Pin Cheng bisa membantu sedikit untuk bikin redah. Keadaan coba tidak ada rintangan dari Choh Lo Su Hau, entah tangannya kita berdua harus diterangkan, seumur hidup kita, Pin Cheng dan Choh Lo Su Hau belum pernah kenal satu pada lain, walaupun demikian, Pin Cheng bisa duga apa yang Choh Lo Su Hau pikir. Ia tentu mengerti ancaman bahaja, ia insyaf bahwa ia sendiri bukan tandingan musuh, tetapi untuk membalas budi dan penghargaan Kong atas dirinya, ia bersedia akan berkurban. Begitulah, sendirian ia maju ke depan, ia pegat kepala penyahat menyerbu ke dalam, sendirian ia lawan penyahat yang liahai itu, dan ia berhasil mencegah malapetaka terlebih hebat Pin Cheng harus kagumi Choh Lo Su Hau Buat ia punya keberanian dan kesetiaan. Pasti Choh Hau Su Hau menyangka kita bakal datang, siapa tahu, kita terlambat, maka kejadiannya, ia mesti bertempur mati-matian dengan musuhnya yang liahai itu, sampai ia terluka, sampai istana mendapat kerusakan hebat. Oleh karena ini, Mai Upin Cheng akan bertemu sama Choh Lo Su Hau Buko Sian Su telah tolong beber isi perut dari Choh Ham Chiu hingga karenanya, baik Bokokong maupun Liong Chiang Kun, mereka jadi turut sangat kagumi Kou Bak Giam Lo untuk dia ini punya kejujuran dan kegagahan hingga mereka insyaf apabila tidak ada orang si Choh itu, benaristana ada terancam bahagia kemusnaan. Siang Kuan Ilyok sebenarnya ada sedikit merasa tidak puas karena lambatnya datang pertolongan sampai sahabatnya mendapat luka, tapi sekarang setelah mendengar Buko Sian Su, ia pun mengerti bahwa orang titik benar hendak membantu hanya halangan menyebabkan bantuan terlambat. Choh Kun telah berpikir beberapa kali untuk tengok majatnya ia punya suku Tio Kiat, ia berniat ajak siang kean Hyok, akan tetapi karena ia punya ajak sendiri masih tidurnya nyak, tak peduli barusan orang telah bikin banyak berisik, terpaksa ia pertahankan batimaka ia diam saja. Juga In Hei Hong Liong ada berpikir seperti anak muda ini, akan tetapi ia pun bisa sabarkan diri. Tapi orang boleh tak usah menantikan terlebih lama pula. Tidak lama dari itu, Bok Chiong dan Bok Hyok datang, akan dengan seperti berbisik memberitahukan orang banyak bahwa Choh Lo Su Sudah mendusin. Mendengar itu, lupakan Boko Sian Su, yang harus ditemankan, Bok Kong Ya sudah lantas berbangkit, pesan, lekas sediakan Som Tung untuk Choh Lo Su Huu. Kedua pelajan itu jawab ini orang agung. Segera juga Bok Kong Ya bertindak ke kamarnya Choh Ham Chiu Ya diturut oleh Leong Klang Kun, sedang Choh Koc dan Bok Tian Lan, keduanya telah mendahului In He Hong Leong menyusul sambil ia bersama Kim Chie pengkawani Boko Sian Malahnya bahagian muka masih dibalut dengan kain putih, kain mana telah rembas dengan darah. Apa yang bisa terlihat adalah ia punya jidat atas dan hidup dan mulut. Ia punya kulit masih pucat. Ia dengar suara tindakan kaki, ia rupanya bisa duga siapa yang datang maka ia geraki tubuhnya, berniat akan turun dari pembaringan. Tapi, yangan, yangan bokong ia mencegah sereja ia memburu, orang gagah itu. Oh, Loosuhu, bagaimana kau telah berkorban untuk keluarga ku? Bagaimana Punciak nanti bisa balas kau punya budi yang sangat besar? Punciak doakan kepada Tian mudah-mudahan kau dilindungi dan nanti lekas sembuh, agar itu bisa dipakai mengentengi kedosaanku. Punciak menyesali yang Loosuhu mesti bersendirian saja melajani musuh, kecewa yang di sini ada banyak pahlawan tetapi tidak ada di antaranya yang datang membantu coba tidak, tidak nanti Loosuhu mendapat lukamu ini. Loosuhu, bagaimana sekarang kau merasa? Sebenarnya Loosuhu dapat luka di bagian mana? Tapi, Loosuhu sebenarnya mesti beristirahat, baik kau jangan omong banyak nanti saja, setelah kas mibuh kita orang berbicara terlebih jauh. Kau bag Giam lo punya tubuh bergerak sedikit, ia mengelah nafas. Kong ya, berkata ia dengan pelahan, meskipun sekarang penyahat mestinya telah kabur, tetapi istana telah dibikin kacaui balau, maka justru ini waktu sudah jauh malam, buat apa Kong ya datang sendiri kemari? Aku telah terima Kong ya punya kebaikan, untuk itu biar tubuh jeku hancur lebur, aku mesti membalasnya. Kong ya, selama aku menyadi hamba polisi, senantiasa hamba bermusuh dengan orang jahat, dalam kewajiban itu, entah berapa banyak penyahat yang aku telah kena binasakan sedang selama itu, aku sering menyamar sebagai seorang buta untuk selidiki musuh, hingga karenanya, aku telah dapat julukan kukau bak Giam lo. Gelaran itu tidak pantasnya diterima olahku, maka ini malam, penyahat telah sepetang aku justru pada kedua bijah mataku. Inilah rupanya ada apa yang dinamakan pembalasan masih syukur untukku, dalam keadaanku yang sangat berbahaja itu. Katai Hiap telah datang dengan pertolongannya yang berharga dan ia telah bawa aku ke Siau Hang Lei, malah ia pun telah bagikan obat padaku untuk menolong jiwaku. Hanya selama itu, aku telah keluarkan darah terlalu banyak, barangkali ada sukar untuk aku dapatkan pulang kesehatanku sebagaimana biasa. Aku pun bersyukur, meskipun Seong Paulo bisa lukai aku, aku sebaliknya telah bisa hajar padanya, hingga aku percaya, tidak sampai lewat tiga hari, ia bakal hilang jiwanya karena lukanya itu, hingga selanyuknya tersinkirlah satu manusia sangat jahat. Lenyapnya penyahat itu berarti keberuntungannya penduduk inlam. Kong ya, aku pun puas, sekalipun musuh datang secara besar-besaran, dengan recencawanya yang sempurna, tetapi ia sudah tidak berhasil dengan penyerbuannya, maka karenanya, kendati juga aku mesti binasa, aku senang, aku tak penasaran. Berkata sampai di situ, wapasnya jago tua itu lantas memburu, satu tanda yang ia telah bicara terlalu banyak. Itu waktu, Cokun dan Tianlan lompat ke depan pembaringan, yang satu memanggil ajab, yang lain, guru, kemudian keduanya menangis terseduh-seduh. Siang Kuan Hyok punya air metu berlinang-linang, dengan keras ia pegangi tangan sahabatnya itu. Ia merasa tangan sahabatnya bergemetar, tanda bahwa sahabat itu sangat bersedih. Lau Ko, yang an bersusah hati, kemudian Kou Bak Giam lo kata, jiwa manusia ada di tangan Tian. Upama aku tidak beruntung, tolonglah kau telik si Kun. Cokun menyerit mendengar perkataan ajahnya itu. Eh, Kun, kau punya Tio Suko sudah kembali atau belum Choh Ham Chiu tanya putranya. Tio Suko sudah sahut Chok pen, perkataan siapa tertahan karena siang Kuan Hyok tolak lubuhnya. Sudah pulangin Hei Hong Leong sambuti itu anak, ia sekarang ada di depan, lagi bantui Toa Kong Chiu menahkan segala apa. Kalau Lau Tio perlu ia boleh dipanggil. Tidak usah, sabut Kou Bak Giam lo. Bagus yang ia sudah pulang, aku tadinya berkhawatir sangat untuk keselamatannya. Ia tidak kurang suatu apa, sahut Leong To Wis dan Kim Chie penghampir berbareng. Sekarang ini, Buk Kou Lo Sian Su pun ada di sini, karena Kong yang minta ia berangkat dahulu. Ia mau tengok kau, Lo Su mendengar itu, Kou Bak Giam lo agaknya jadi bersemangat. Ia angkat kedua tangannya. Maaf, Lo Su berkata ia, karena aku tak bisa melihat dan tubuhku lemah, aku tak bisa berbangkit untuk hunyuk hormatku. Aku ada sangat bersyukur yang Lo Sian Su sudah sudi datang membantu kami, budi ini aku tak nanti bisa lupai. Aku harap Lo Sian Su sudi membantu lebih jauh kepada kami. Yangan mengucap demikian, Chow Lo Su Huu, berkata pendeta itu. Sudah lama aku dengar nama kau yang aku kagumi. Kita toh ada sama orang Keng O. Maka Pin dapat berkahnya Tian. Harap Lo Su hurawat dirimu baik-baik. Terima kasih. Lo Sian Su, kata Chow Ham Chiu pula. Ketika itu Bok Chiong dan Bok Yuk datang dengan semangkok Som Tung yang kental, bokong ia sambuti itu, untuk ia sendiri yang suguhkan pada Kou Bak Giam Lo. Jagot tua ini punya napas ada sedikit memburu, ia agaknya mulai letih, maka itu, Som Tung itu ada baiknya untuk ia. Ia minum sambil mengaturkan terima kasih, habis itu, tidak berselang lama, ia telah jadi segar pula, hingga ia bisa menutur tentang ujalannya pertempuran, pertempuran. Mati hidup, diantara ia dan Seong Pou Lo, si kepala penyahat. Di saat pertama kawanan penyahat berikan mereka punya tanda api lihat itu, ia pun lihat siang keam hiok segera pergi ke sebelah kanan, maka ia sendiri lantas menuju ke sebelah kiri. Di sini ia saksikan kawanan penyahat sajap kiri telah gunai beberapa serda duranda kokong hu sebagai tameng, sehingga nampak demikian, ia jadi curiga. Yang kena tertipu musuh ia berteriak sambil maju mendekati. Lepas panah ia terus memberi perintah. Selagi kawab dia melah perhatikan musuh di kiri itu, tiba ia dengar suara tertawa menyindir jauh di sebelah belakangnya, maka gesit sekali, ia putar tubuh. Tinggi di ujung genteng, ia tampak satu tubuh yangkung dan besar, orangnya berwokan, pakaian malamnya warna abu.